Pihak Polsek Jambi Timur dan Kejari Jambi serta pihak E.D. Gunawan melakukan reka adegan terkait tugaan penganiayaan di pengkel usaha jaya milik orang tua E.D. Gunawan alias Kimlay pada Kamis 19 Oktober 2023. Pihak Polsek Jambi Timur dan Kejari Jambi serta pihak E.D. Gunawan melakukan reka adegan terkait tugaan penganiayaan di pengkel usaha jaya milik orang tua E.D. Gunawan alias Kimlay pada Kamis 19 Oktober 2023. Dalam reka adegan turut dihadiri sebanyak 10 saksi dan 5 adegan yang dijalani sesuai dengan rekaman CCTV. Reka adegan tersebut disaksikan langsung oleh Kasi Pidung Kejari Jambi F.Ronal Pasaribu dan Kepolsek Jambi Timur Yumika. Adapun reka adegan dugaan terjadinya penganiayaan tersebut berlangsung di pengkel usaha jaya tempat di mana Benny bekerja. Berdasarkan keterangan dari pihak E.D. Gunawan, E.D. Gunawan merasa dirinya dianiaya dengan apa yang dilakukan Benny pada saat dirinya ingin melihat kediaman rumah almarhum orang tuanya. Sedangkan menurut kuasa hukum Benny, dirinya merasa ketakutan dan trauma dengan kedatangan E.D. Gunawan yang ingin masuk ke tokonya. Terkait dengan perkara ini, sebenarnya ada dua laporan. Satu laporan dari Pak Dengudi di Polis Tadang ini, selanjutnya juga. Kemudian satu lagi adalah laporan yang dilakukan oleh Pak Dengudi Gunawan, yang ingin mulai di kosep yang diselamat. Alam berkosep yang diselamat. Itu juga sudah pasional terakhir. Awal kejadiannya. Muncul perkara ini adalah, memang tadi dari Reposisi Tidak Dengudi, bahwa dari siang, Pak Dengudi membawa lebih kurang ada 10 orang. Ada katanya wartawan, ada juga sekuriti dia, dan beberapa orang. Kurang begitu itu yang ditegaskan tadi itu, yang mau masuk ke arena toko ini. Karena ini ketakutan, klien saya, Pak Beni ini, dan karyangkarawan ini di dalam. Sementara itu, Edi Gunawan merasa bingung atas laporan pihak Beni terhadap dirinya. Kita rekonstruksi sesuai permintaan Jaksa Penuntut Umum sama penyidik dari Polsek, saya melapor. Yang saya ragukan itu, kenapa laporan di Poresta, P21, dan tidak dilakukan apa? Lengkap. Sedangkan saya diminta, P19, banyak poin-poinnya. Saya kalau nggak salah tadi didengar, laporan Kapolsek, ke Kasipidum, ada 19 yang harus kami penuhi. Dan saya heran juga, saya sangat-sangat heran. Saya mau masuk rumah orang tua saya. Sama sekali, saya nggak boleh masuk. Si Beni kapasitasnya jadi apa dia di sini? Kok saya jadi tersangka? Dan P21. Sedangkan laporan saya P19. Saya nggak ngerti itu. Saya di Cik TV melaporkan. Terima kasih.